Halo Assalamualaikum bertemu lagi dengan Mak Seven apa kabar semuanya teman-teman Mak Seven harap kabar kalian adalah sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan selalu sehat lahir batin tetap semangat nah pagi ini Mak Seven udah melaksanakan kegiatan Mak Seven sebagai ibu rumah tangga tapi maaf Mak Seven gak apa namanya gak memvideo kegiatan Mak Seven yang di rumah karena kalau di video itu sangat banyak sekali Mak Seven sampai mumet rasanya ya memikirkan untuk memberes-bereskan semua kegiatan yang ada di rumah sebagai ibu rumah tangga jadi kegiatan Mak Seven selanjutnya adalah menunggu kedatangan anak-anak pasti nanti rame banget ya nah sebelum karena ini masih jam pagi ya anak-anak masih sekolah biasanya Mak Seven itu kegiatannya adalah menunggu toko nah jadi menunggu toko di depan sana di depan rumah sana menunggu pembeli Alhamdulillah semoga aja ada rezeki pembeli yang mampir ke toko Mak Seven ya amin nah ini Mak Seven mau ke depan sana mau jaga toko sembari mau nyapu ya pokoknya bersih-bersih lah karena biasanya di depan rumah itu banyak debu banget nah hari ini pagi ini Mak Seven mau mbontot ceritanya meskipun meskipun jaganya di depan Mak Seven males sudah kalau mau bola balik lagi ke sana sini sana sini gitu jadi Mak Seven mbontot aja ya yuk kita lihat apa yang dibontot sama Mak Seven oke dilanjut nah ini teman-teman Mak Seven pagi ini mau mbontot ini namanya apa yuk ini namanya tempe gabel tempe gembos ya Mak Seven mau mbontot tempe gabel nasi menu wong deso menu deso ini jenengan ini oseng kangkung tapi ini menu puto jenengan ini adalah cah kangkung ini Mak Seven mbontot nasi cah kangkung jenengan oseng kangkung lor oseng kangkung oseng kangkung sama ini tempe gabel wes ngenai sarapan di Mak Seven mbontotan di Mak Seven ngenai wese rasa macem-macem penting warat anteng iso berpikir iso ngajari anak-anak kosinau iso rame-rame pokoknya iso happy-happy ambik para bocil lagi tempe gabel lepuknya gana ya dimasukkan sini aja di plastik supaya gak melempeng nanti bisa untuk lawo udah bawa empat aja taman nasinya ditutup kita bontot nah teman-teman sudah siap bontotannya Mak Seven kita masukkan ke dalam tas ini ya kita ke depan mulai jaga toko bes waduh marup nendi ke Mak Seven kemanyuman oke dilanjut ya kita ke depan nah oke kita jalan 346 menit kemudian oke teman-teman sekarang Mak Seven ada di toko ya bersama Pak Su lagi jaga toko lagi jaga supaya ada pembeli yang datang untuk membeli barang dagangan yang kita jual itu baru kita melayani dengan baik inilah kegiatan kita nah kita keseharian kita seperti ini jaga toko berdua bersama Pak Su jadi Pak Su tadi udah serapan duluan jaga toko buka toko giliran Mak Seven datang udah bersih-bersih udah nyapu pokoknya udah semuanya ini tinggal duduk manis nunggu anak-anak datang untuk belajar nih teman-teman Mak Seven tuh jualnya seperti ini ya nih nugget-nugget ada sosis gitu ya dan juga es batu kristal nih teman-teman cuma es batunya sudah habis ini Mak Seven nanti masih menunggu agennya datang untuk diisi kembali ya semoga aja hari ini datang Alhamdulillah es batunya udah datang ini agen es batu kristal ini Pak Su lagi angkat-angkat es batu disusun disini ya kita jual es batu kristal ayo Monggo siapa yang perlu Monggo di order kekalian promosi pokoknya Pak Su semangat semangat Pak nah freezer sudah terisi dengan es batu kristal ini masih geronggong karena sebagian gak dimasukkan mau diantar ke pelanggan nah sekarang Mas Seven udah ada di luar rumah ya nah nih di depan Mas Seven ini ada proyek sih makanya debunya banyak banget mobil-mobil besar pada lewat beginilah keseharian di tempat Mas Seven nah ini ada proyek pembuatan parit ya tuh para pekerja nya ikirahat ngasuh dia ngasuh begini para proyeknya jadi debunya sampai ke teras banyak banget ya semoga proyeknya cepat selesai jalan trayanya pun kendaraan bisa berjalan dengan lancar tidak ada macet-macetnya lagi dan yang terpenting adalah semoga banjir dapat teratasi tidak banjir lagi ya kalau hujan proyeknya tuh proyeknya ini kadang tuh sampai antri-antri disini ya kendaraan banyak kendaraan besar-besar yang melintas teman-teman benar kan pada antri-antri nah minggu disana udah sepi lalu yang dari sini jalan berlama-lama kemudian sekarang Mas Yelvan udah ada di dalam lagi karena di luar itu sangat banyak debunya ya makanya setiap keluar itu Mas Yelvan gak lupa pakai master untuk teman-teman kita harus tetap waspada ya tentang sesuatu hal yang tidak diinginkan alangkah dengan aman dan baiknya kita tetap menggunakan masker dimanapun kita berada oke nah teman-teman mungkin sampai disitu dulu cerita-cerita Mak Seven tentang ini tentang itu untuk hari ini mungkin lain kali disambung lagi terima kasih untuk yang sudah mendukung kegiatan Mak Seven di channel Mak Seven jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan tanda loncengnya ya serta silahkan share jika video Mak Seven itu bisa dibilang bermanfaat untuk kita semua terima kasih Mak Seven ucapkan salam sehat dan sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.